Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel Pada kesempatan kali ini saya akan meng unboxing Sebuah Antine TV Digital Seperti apa produk yang dimaksud Diikuti terus video ini Namun jangan lupa untuk di subscribe Dan di like Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya di Giri Purnama Channel Oke mari kita mulai membongkar Dari paket yang sudah saya terima ini Saya membelinya di Shopee Kita lihat Isinya apa Ini paketnya Ini dilapisi kerdus saja Kita buka Ini dia Toyosaki Outdoor TV Antenna AIO-235SC Smart Chip Ya Ini untuk TV Digital Ya ini ya Teresterial DVB Digital Video Broadcasting Full HD Antenna DVB-T DTT TNT Jadi bisa juga buat TV Analog Siaran Analog Garing Digital Ini informasinya Ini bentuknya seperti ini Terus Di dalam itu ada TV Connector Serta Antenna Kabel Panjangnya 10 meter free Ya Di sini Pahef Booster Ada juga boosternya Di dalamnya Tadi ya Analog Digital Memiliki Hack gain Ya Terus Rangkanya kuat Mudah dirakit Ya Di sini Ini saya kamernya terlalu Dekat ya Di sini ya Outdoor Juga bisa dipasang di indoor Bahkan bisa traveling ya Berlayar Tahan segala cuaca Tadi AIO-235SC itu modelnya Rang frekuensinya itu di 470 hingga 680 MHz Gainnya itu 25 dB Ya Maksimum outputnya 95 dBU Dependansinya itu Jadi kabel antenenya itu Nilainya sekitar 75 Ohm Ya Tegangan ACnya 220 50 Hz Ini buat Posternya ya Dengan daya listrik 3 Watt Buatan Cina Ya Sekarang kita bongkar Di dalamnya Seperti apa Meskipun tadi sudah disampaikan ya Isinya ada kabel Dan konektor Nah kita coba buka Bagian atasnya Nah ini ada Adaptor Ya Dari Disini antena Ke TV Jadi bisa buat 2 TV ya Disini ada TV 1 TV 2 Jadi mungkin Penguatan itu Sanggup untuk Menyalurkan RF Ya Kedua TV Cukup berat ya Untuk adaptornya sendiri PoE Kalau di Wireless Jadi tegangannya itu Melalui Jalur Kabel antene Ya Tidak perlu menggunakan Kabel tambahan Oh ini bisa langsung ke TV Ya Dan satu lagi Bisa melalui Sini ya Cuma 2 TV Ada 2 2 Terminal Selanjutnya Apa lagi Ini mungkin bracketnya ya Kita buka saja dulu Semuanya Sudah kosong Ada pelu-pelu lagi Ini Manualnya Kuku petunjuk pemasangannya Instalasinya Seperti ini Ya Antena Masuk ke Adaptor Ya Ini bisa ke 2 TV ya TV 1 TV 2 Ini belakangnya Daftar kelengkapan Ya Ini petunjuk perakitannya Nah ini adalah Kabel Anteneknya Oh udah langsung terhubung ya Dengan antenenya sendiri Bukan Komponen yang terpisah Ini modelnya model derat Bukan plug-in Jadi nanti ada konektornya Seharusnya Kita lihat Dimanakah Konektornya Lalu udah gak ada ya Di dalamnya kayaknya Oh gak ada Guys Tertinggal ya Tertulis ada disini Tapi TV konektor Oh Ini gak perlu pakai Konektor lagi Karena terhubung langsung Dari Kabel adapter Kabel adapter ini Langsung kita bisa hubungkan ke TV ya Atau ke perangkat STB box Digital Ini Jadi gak perlu lagi Konektor sebenarnya Dari sini Langsung terhubung Terhubung ke Adapter Adapter Seperti ini Jadi antene ini butuh catu daya Untuk booster di dalamnya Inilah penampakan antenenya Ya Tinggal meternya itu Kalau saya ukur Kita menggunakan Ukuran disini Sekitar Sekitar Berapa ini Gak cukup ya Tiga Berapa ini 14 maaf 14 cm Meter Untuk lebarnya Sedangkan panjangnya Itu kurang lebih Kalau kita lihat disini Ini 15 16 17 Tambah 17 Ditambah Ditambah 6 Kurang lebih 23 Centian 14 X 23 Centi Kurang lebih Dimensinya Disini gak ada keterangannya Untuk dimensinya Sedangkan tebalnya Sendiri Kalau kita ukur Ini Kisaran 1,5 cm Ini bisa di indoor Maupun di outdoor Ini gimana nih Caranya nih Kalau ini Masangnya Buat di indoor Kayaknya ya Kalau Perangkat yang ini nih Tambahan Dudukan 10 Meter Ya itu saja Unboxing Dari Antenu Digital Dari Toyosaki Tipe Berapa tadi Tipe I.O. 235 SC Ya Apakah Sensitive Ya Nanti Akan Kita Cobakan Baiklah Setelah Dilakukan Instalasi Terhadap Antene TV Digital Hasilnya Saya mendapatkan Sejumlah 14 Channel TV Digital Dan 22 TV Analog Nah Ini adalah Tampilan Dari TV Digital Siaran TV Digital Ini TV Spot One Ini ANTV Ini TV One JP MTV Terus Disini My TV UG TV Ini BBS TV BN TV Magna TV Channel Metro TV Metro TV Juga Ada Beberapa TV Yang Menggunakan Dua Channel Ini RTV 2 Dan RTV 1 Serta Jet TV Paling Belakang Jadi Kualitas TV Digital Lumayan Bagus Saya Hubungkan Ke TV Smart TV Android TV Dari Chang Hong Jadi Lumayan Bagus Untuk Hasil Dari Penangkapan Antene TV Digital Yang Saya Gunakan Demikian Demikianlah Keterja Dari Antene TV Digital Toyosaki AIO 235 SC Ini Lumayan Sudah Dapat Menangkap Beberapa Channel Digital Dari Posisi Tempat Tinggal Saya Dengan BTS Terdekat 8 Kilometer Dimana Mungkin Medannya Juga Sukup Sulit Karena Banyaknya Gedung Dan Pohon Pohon Namun Mampu Menangkap Sekitar 14 Channel Digital Dengan Kualitas Yang Baik Mudah Mudahan Video Unboxing Dan Demo Dari Antene Toyosaki Ini Bermanfaat Bagi Anda Yang Ingin Mencari Produk Serupa Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima